Intro Sinopsis Sinetron Istri Tercinta Episode 2 yang akan tayang hari ini Dimana Clara yaitu ibunya Raja akan berusaha memisahkan Raja dengan Dahlia setelah Raja dan Dahlia resmi menikah Tapi sebelum lanjut kita ulas dulu apa yang terjadi di episode sebelumnya Pada episode sebelumnya Clara sangat tidak setuju dengan pernikahan Raja dengan Dahlia gara-gara Dahlia gadis dari keluarga senderhana Sementara Raja adalah seorang pewaris tunggal semua kekayaan yang dimiliki oleh Clara Clara lebih setuju melihat Raja menikah dengan Rosa Rosa adalah salah satu pegawai yang bekerja di kantornya Clara Rosa sangat mencintai Raja tetapi Raja tidak tertarik sedikitpun dengan Rosa Rosa mulai sakit hati ketika Raja malah menikahi Dahlia Setelah pernikahan Raja dan Dahlia, Rosa bukannya mengikhlaskan Raja menikah dengan Dahlia Rosa malah mulai mendekati Clara untuk berusaha memisahkan Raja dengan Dahlia Ternyata Rosa dan Clara memiliki tujuan yang sama yaitu ingin melihat Raja dan Dahlia berbisa Mereka berdua mulai mengatur rencana bagaimana caranya untuk memisahkan Raja dan Dahlia Untuk sinopsis episode hari ini, ada Clara dan Rosa yang merencanakan sesuatu kepada Dahlia Clara berjanji akan membantu Rosa untuk memisahkan Raja dengan Dahlia Clara juga meyakinkan Rosa yaitu Clara akan menikahkan Raja dengan Rosa Apakah rencana yang akan dilakukan oleh Clara dan Rosa untuk memisahkan Raja dan Dahlia akan berhasil Saksikan di episode hari ini Adegan lainnya pada episode hari ini juga yaitu ada Raja yang ditahan gara-gara tuduhan sudah membunuh Roy Raja sebelumnya berkelahi dengan Roy gara-gara Raja melindungi Dahlia yang sempat diganggu oleh Roy Sampai pada akhirnya masalah Raja berlanjut ketika ilham Kakaknya Roy yang akan balas dendam atas kematian adiknya Sementara bagaimana dengan Dahlia ketika harus hidup sendirian setelah Raja ditahan Apakah Dahlia akan bisa melindungi diri dari semua Rencana Clara dan Rosa yang sangat ingin melihat Dahlia berpisah dengan Raja Terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk update video sinopsis selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton